Akan tetapi, di videoku kali ini saya ingin membahas bagaimana sih sifat dan karakter sebenarnya si kaya-kaya tersebut. Oke teman-teman, tonton terus sampai habis, jangan skip-skip, oke? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rivina Dulu Channel. Kali ini saya ingin kembali membahas sebuah topik yang hari ini sedang marah sekali diperbincangkan oleh kalangan netizen Indonesia. Siapa lagi kalau bukan, ya, KKY. Seperti yang teman-teman lihat, bahwa akhir-akhir ini sedang marah sekali jadi perbincangan. Yaitu berkaitan masalah lagu yang kemarin ini trending, tapi herannya ya teman-teman, Lagu yang KKY buat dan teman-teman lainnya itu sedang di-tagdown. Kenapa? Ya, yang jelas pasti bermasalah ya teman-teman. Tapi di sini, saya tidak membahas lebih dalam berkaitan kenapa, ya, kenapa lagu itu bisa di-tagdown oleh pihak Youtube. Akan tetapi, di videoku kali ini saya ingin membahas bagaimana sih sifat dan karakter sebenarnya si KKY tersebut. Oke teman-teman, tonton terus sampai habis. Jangan skip-skip. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa di videoku kali ini sebenarnya tidak ada sama sekali niatan ingin mencari-cari kesalahan ataupun mengoreksi dari sifat si KKY tersebut. Akan tetapi, endingnya nanti, ya, kita bisa belajar dari si KKKY ini biar kita lebih berhati-hati ataupun bisa berintropeksi diri ke depannya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, disini saya hanya ingin menceritakan dari kelukesah atau yang sudah disampaikan dari kru ataupun teman-teman KKY ya, yang juga ikutan di video tersebut. Karena memang yang permasalahan saat ini adalah berkaitan masalah kesalahpahaman ataupun masalah dengan timnya sendiri seperti itu. Jadi timnya nggak cuma manajernya tapi juga jadi pemeran di dalam video tersebut, ini ternyata bermasalah di akhirnya. Sebenarnya apa yang terjadi, yuk kita akan bahas satu persatu. Untuk permasalahan yang pertama, sebenarnya ini muncul dari netizen itu sendiri, teman-teman. Kenapa si netizen? Karena si netizen setelah video ini viral dan jadi trending nomor satu di Indonesia, ada beberapa netizen yang komentar bahwa si KKY ini katanya jadi pelakor, teman-teman. Bayangin ya mungkin siapapun yang dikatakan pelakor pasti sakit hati. Padahal ungkap si Miko sendiri bahwasannya tidak ada hubungan sama sekali dengan si Mita. Akan tetapi mungkin si KKY sudah teratur sakit hati ya, teman-teman. Akhirnya dia sakit hati dan herannya ini semua teman-teman KKY yang ada di dalam video tersebut ya, ketika jadi pemeran video tersebut, ini semuanya di-block, teman-teman. Dan ini mungkin, ya mungkin dampak dari sakit hati tersebut. Ini adalah masalah yang muncul atau embryo masalah dari KKY sampai hari ini. Kemudian, setelah itu ya, karena teman-teman yang di-block, akhirnya yang ada teman-teman Miko dan manajemennya juga, manajernya juga, dan teman-teman yang ada ikut dalam video tersebut, ini mendatangi si rumah KKY. Dan menjelaskan sebenarnya kenapa kok jadi seperti ini. Otomatis kalau kita melihat permasalahan tersebut, ya teman-teman si KKY kan benar juga, dia tuh menyelesaikan secara baik-baik. Akan tetapi, ketika Miko dan kawan-kawan ini datang ke rumah KKY, tidak langsung disambut baik dari KKY. Dan yang menyebut ini adalah mamanya sendiri. Katanya si KKY sedang mengerjakan sesuatu di dalam kamar ataupun indoor dan sebagainya. Dia ungkapnya si Miko seperti itu. Akhirnya, ngomong secara langsung bahwa ya teman-temannya kan heran kenapa kok KKY jadi seperti itu ya teman-teman. Akhirnya dia menjelaskan permasalahan yang ada. Dan setelah bermizang-mizang lama dengan ibunya, akhirnya si KKY keluar. Dan itu pun ngomong kepada Miko dan kawan-kawan bahwasannya ya intinya dia tuh sakit hati gitu. Akibat komentar dari netizen ataupun fans dari Miko tersebut. Padahal katanya si Miko dan kawan-kawan, katanya si kakak ini ngajarin kita Tidak perlu terlalu memikirkan komentar dari netizen. Karena tapi mungkin komentarnya lebih pedas ya kali teman-teman. Akhirnya si KKY pun sakit hati. Dan pada setelah itu, setelah menemui sebentar KKY pun langsung masuk. Dan pada akhirnya menyuruh kepada teman-teman tadi ya teman-teman KKY, Miko dan kawan-kawan. Ini menyuruh untuk pulang seperti itu. Dan akhirnya pun pulang Miko dan kawan-kawan tersebut. Dan setelah itu, karena dia sempat di-block ya. Karena Miko dan kawan-kawan sempat di-block. Akhirnya pulang itu ternyata dibuka kembali blokannya tadi. Ya kemudian yang jadi heran dari teman-teman KKY tadi adalah Dia tuh juga membuat status yang malah tambah memperkeruh masalah teman-teman. Itulah permasalahan sebenarnya yang ada kaitannya dengan isi lagu dari si KKY tersebut. Kemudian dari masalah tersebut, muncullah permasalahan-permasalahan baru yang ada yang terjadi ketika permasalahan ini muncul ya teman-teman. Dan katanya si KKY ini ketika mau syuting video klip, dia tuh menyuruh manajernya untuk mencari baju. Dan bajunya pun dicarikan oleh manajer si KKY. Dan itu pun teman-teman katanya ya. Katanya si bagian video klipnya itu. Dan krunya si KKY itu ngomong katanya dengan harga segitu itu katanya kemahalan. Tapi yang ngomong bukan KKY-nya tapi orang suahnya, mamanya. Ini muncul ketika terjadi masalah tersebut. Dan muncul lagi setelah ya setelah susapa yang membuat video klip, ternyata teman-teman KKY ini hanya dikasih uang 200 ribu untuk video klip tersebut. Padahal video klipnya trending loh teman-teman. Tapi hanya dikasih uang 200 ribu. Ini ungkap dari Miko dan kawan-kawan seperti itu. Tapi kalau menurut aku sih ya mungkin kurang ya teman-teman. Ya mungkin kalau pertama kali karena belum tentu trending gak jadi masalah sih. Tapi kalau sudah melihat seperti itu kan bisa saja ditambahin untuk fee-nya gitu teman-teman. Kemudian ternyata teman-teman ya ungkap dari salah satu saya gak nyebutin siapa. Entah, intinya dari salah satu teman-teman KKY tadi ternyata ada yang ngomong bahwa si KKY ini mudah sekali menjelekan-jelekan orang. Intinya tuh merendahkan orang seperti itu teman-teman. Ya saya gak habis pikir juga ya. Ya memang sih dia kan sudah trending, sudah banyak yang tau. Tapi ya gak seperti itu juga ya teman-teman. Apalagi ya kita harus interpeksi diri kan. Belum tentu kita tuh lebih baik dari mereka. Gak perlu apalagi katanya sih dia tuh ketika yang diomongin ya. Yang dikatain jelek ataupun dikatain apalah itu dia tuh gak kenal baru kenal. Ya siapa yang gak tersinggung. Ini adalah salah satu ungkap dari teman-teman si KKY. Ini adalah salah satu pembelajaran buat kita. Bahwasannya pertama untuk kita ambil hikmah dari si KKY. Siapapun kalian yang mungkin sudah sukses. Jangan pernah lupakan siapa yang selalu ada buat kalian. Ini mungkin yang bisa kita ambil hikmah pembelajaran. Dan kalau sudah sukses. Kalau sudah kalian sudah enak hidupnya. Ya gak usah sembung-sembung lah. Ingat kalian dulu seperti apa. Kemudian untuk si krunya ya. Kita bisa ambil hikmah juga. Kalau ada suatu permasalahannya dibicarakan baik-baik. Dan mereka saya amati ya sudah melakukan hal itu. Saya cukup simpati kepada mereka. Karena ingin menyelesaikan secara baik-baik. Jadi sekali lagi. Di dalam video ini saya tidak ingin menyalahkan atau menyedutkan siapapun. Cuma saya mengajak teman-teman bisa belajar bareng. Bisa mengambil hikmah bareng. Tidak perlu terlalu over menilai seseorang. Menghujat seseorang. Karena tanpa kalian sadari bahwa hujatan kalian tersebut. Salah satu faktor pendorong kesuksesan buat kalian yang hujat. Oke teman-teman semoga bermanfaat videoku kali ini. Jangan lupa bahagia hari ini. Oke bye-bye.